Intro Assalamualaikum, Pakabar Sobat Indometh Balik lagi dengan Indometh yang selalu menemani want to kalian Titanic, film bergenre drama romantis yang tayang pada tahun 1997 Film yang diangkat dari kisah nyata tenggelamnya RMS kapal Titanic pada tanggal 15 April tahun 1912 Film yang meraih paling banyak penghargaan Oscar yaitu 11 Academy Award pada 1998 dan memecahkan rekor box office Film yang disutradarai oleh James Cameron Mengisahkan cinta antara Rose Dewitt Bukater yang diperankan oleh Kurt Winslet Joe Dawson yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang berbeda status sosial memiliki ending yang tragis tetapi tidak membuat film ini kurang peminat Sebaliknya, film ini justru berhasil menjadi film kedua terlaris di dunia hingga saat ini Seperti biasa tanpa banyak usip sana sini Siapkan handset dan posisi rebahan kalian Langsung aja kita ke alur cerita Titanic versi Indometh Sebelum lanjut ke alur cerita silahkan tekan subscribe dan lonceng notifikasi Berawal dari kisah pencarian harta karun seorang broklovet dan timnya Dengan objek kapal RMS Titanic yang dipercaya menyimpan Heart of the Oceans Sebuah kalung berlian yang terkubur di dalam bangkai kapal raksasa tersebut Namun, nyatanya semua usaha mereka memulih kapal yang telah tenggelam bertahun-tahun itu tak membuahkan hasil Mereka hanya menemui sebuah peti yang terdapat lukisan seorang wanita memakai kalung berlian yang dicari Siapakah wanita itu? Disiarkan melalui televisi, broklovet memaparkan penemuan tersebut Tak disangka, perempuan yang tergambar dalam lukisan itu menyaksikan tayangan brok Ia bernama Rose Dewit Bukater Wanita yang berusia 101 tahun itu pun memohon pada cucunya untuk dipertemukan dengan pencari harta karun, brok Ia bersedia menceritakan kisah yang tersimpan di balik lukisan tua di dalam kapal Titanic Sampailah mereka di kapal brok Rose dan cucunya disambut dengan baik Sebelum Rose melihat lukisannya brok memperlihatkan gambar Heart of the Oceans Kemudian Rose melihat barang-barangnya yang ditemukan di dalam bangkai kapal Titanic Bergulir pada tahun 1912 lalu ketika kapal megah dan canggih itu melakukan pelayaran Rose yang bersama ibunya, Rod Dewit Bukater menjadi salah satu penumpang saat itu Kala itu di usianya yang masih 17 tahun Ia telah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Kaledon Nathan Hockley Pengusaha yang sama sekali tidak ia cinta Hidup dalam lingkup bangsawan mengharuskan Rose untuk melakukan tunangan dengan Carl Jack adalah pria yang berhasil memenangkan sebuah perjudian Di mana hadiah yang ia terima adalah tiket berlayar dengan kapal Titanic Ketika Jack berada pada wilayah penumpang kelas 3 Rose yang sedang sibuk membenahi barang-barangnya di kelas 1 Jack bersama temannya yang menikmati pemandangan samudera Rose yang kelihatan hidup terpaksa dengan semua aturan kebangsawanan Marah dan pergi meninggal ruangan itu Itulah kali pertama Jack melihat Rose Dan ia jatuh hati padanya Lepas Rose yang tidak ingin hidup penuh dengan paksaan, memutuskan untuk bunuh diri, ia berniat akan lompat dari kapal Rencana Rose untuk mengahili hidupnya itu pun gagal, saat seorang pemuda yang bernama Jack Dawson muncul dan berusaha menghentikannya Jack melihat aksi Rose yang akan lompat dari kapal berhasil mencegahnya Ketika ingin menarik Rose kembali ke atas kapal, Rose terpeleset dan berteriak dan seketika membuat awal kapal yang berjaga langsung pergi ke TKP Awal kapal melihat posisi jatuh Rose dan Jack, dan membuat salah paham untuk membalas kebaikan dan jasa Jack Jack mendapat undangan makan malam yang mewah dari Cal Terima kasih telah menonton Sejak saat itu mereka menjadi akrab, tak butuh waktu lama untuk Rose dan Jack membangun perasaan Mereka saling bercerita, Rose dengan rasa tergetang pada keluarga bersama Jack membuatnya senang Jack Dawson, seorang seniman miskin Terima kasih telah menonton! 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 Tanpa canggung Jack bercerita tentang dirinya Dan selesai menonton! Dan selesai acara Jack mengajak Rose untuk berpesta di penumpang kelas 3 Terima kasih telah menonton! lalu semua Kau mengetahui selesai Dan paginya ketika sarapan kau marah besar pada Rose diWow diлар Sydney di Kamar Ibunya Rose juga demikian dan mengingatkan Rose pada tempatnya Jack yang saat itu sulit sekali untuk bertemu Rose Tidak keabisan akal, dia pun menyamar dengan mengambil baju mantel dan topi orang lain Jack menarik Rose ke ruangan kosong Jack mengatakan isi hatinya dan hubungannya dengan Rose Tetapi Rose tidak mau mendengarkan dan pergi meninggalkannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ros berubah pikiran karena melihat seorang anak Dan akhirnya Rose datang menjumpai Jack yang sedang sendiri di ujung kapal Jack menyambutnya dengan hangat Jack menonton Rose untuk naik di ujung kapal dan menikmati pemandangan senjah Akhirnya muncul benih-benih cinta di antara mereka Suatu malam, Rose meminta Jack untuk melukis dirinya hanya memakai kalung Heart of the Ocean Terima kasih telah menonton! 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 Dua orang awak kapal melihat bungkahan es yang cukup besar di depan kapal Semua awak dan kapten kapal berusaha menghentikan kapal supaya tidak menabrak bungkahan es itu Sangat disayangkan kapal Titanic menabrak bungkahan es besar itu Dan terjadilah tragedi kapal Titanic tanggal 15 April tahun 1912 Kalian tidak suka dengan kehadiran Jack membangun suatu rencana yang licik Jack B. Fitnah oleh kal telah mencuri kalung Heart of the Ocean Ia terpaksa harus menikmati pelayaran Titanic itu dengan tangan yang diborgul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu seisi kapal panik dan semua ingin menyelamatkan diri Sementara itu seisi kapal panik dan semua ingin menyelamatkan diri Jangan lupa diperkati kapal saat kedua Ibunya Rose dan Carl mengajak Rose untuk masuk dalam sekoci Tetapi Rose membanggang dan pergi Rose yang awalnya menepis rasa cinta akhirnya mengaku dan memilih Jack Rose yang takut menghadapi banyak rintangan dalam hubungan mereka kini telah teryakinkan Rose pergi menyelamatkan Jack dari kurungan Betapa terkejutnya Rose ketika sampai di lantai satu kapal Air sudah sampai lutut orang dewasa Rose berlari di lorong dek sambil berteriak memanggil Jack Rose berhasil menemukan Jack dan membuka borgolnya Banyak rintangan yang mereka hadapin ketika ingin ke atas kapal untuk naik kapal sekoji Terima kasih telah menonton! Sampai akhirnya Jack menyuruh Rose untuk naik ke sekoji Kalian berada di sana juga berkata hal yang sama Tetapi tanpa diduga-duga Rose lompat ke dalam kapal Titanic Tetapi tanpa diduga-duga Rose lompat ke dalam kapal Titanic Seketika Jack berlari untuk menemukan Rose, Rose tidak bisa pergi tanpa Jack Kalian melihat kedekatan mereka menjadi cemburu, marah dan menembaki Rose Jack sampai ke lantai satu kapal Mereka pun mendapat banyak rintangan untuk kembali ke tempat kapal sekoji Sampai di sana semua penumpang berebut untuk naik sekoji Sampai-sampai salah satu awak kapal melapaskan tembakan Talian sibuk menyelamatkan dirinya sendiri Terima kasih telah menonton! Jack dan Rose bertahan dengan naik di ujung kapal Sampai akhirnya kapal mencapai posisi tegak Karena kurang keseimbangan kapal menjadi terbelah dua Tragedi itu terjadi tanggal 15 April tahun 1912 Tepatnya jam 2.50 Cos Jack dan semua penumpang yang bertahan di kapal akhir Masuk ke samudera Atlantik yang begitu dingin ya Jack menaikkan Rose kepotongan pintu Sedangkan Jack tetap berada di dalam air samudera yang sangat dingin sambil memegang tangan Rose Sampai akhirnya semua penumpang mati kedinginan dan membeku Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Satu sekoci datang untuk menyelamatkan penumpang yang masih hidup Ross berusaha membangunkan Jack Sayang Jack sudah membeku dan mati Dengan berat hati Ross melepaskan tangan Jack dan tubuh Jack masuk ke dasar samudera Atlantik Ross mengambil peluit dari mayat penumpang dan meniupnya Akhirnya Ross selamat Semua penumpang yang selamat dibawa ke kapal Karpatia Di dalam kapal Kal mencari Ross Ross berusaha untuk sembunyi dan menghindari Kal Karena Ross tidak ingin kembali pada kehidupannya dulu Tiba di New York Ross mengganti nama belakangnya dengan nama Dawson Dan kini ia bernama Ross Dawson Cerita itu membuat semua orang di kapal Broke terharu termasuk cucunya Ia menemukan kalung Heart of the Oceans aku jaket Jaket yang diberikan Kal pada malam tragedi itu Di tahun 1996 di kapal Broke Ross membuang kalung Heart of the Oceans yang selama ini dia simpan Dan Ross pun kembali ke dalam kapal Titanic Menemui Jack dan seluruh penumpang kapal yang tewas di malam tragedi itu Dan cerita pun berakhir Terima kasih telah menonton! Silahkan tekan subscribe dan lonceng notifikasi jika ingin update video terbaru dari kami Dan jika Anda menyukai video ini silahkan like, komen, dan bagikan ke media sosial Anda Karena itu sangat perlu untuk perkembangan channel ini supaya bisa terus berkarya Terima kasih telah menonton! Mata kami tetap jadi diri sendiri dan tetap optimis Mohon maaf atas segala kekurangan Goodbye sampai jumpa di video selanjutnya